Satu hal yang sangat-sangat cepat, bisa mengambil daerah, lalu mempertemukan daerah dengan roh dalam kegelapan. Tapi dengan berbeda, Sucijit belajar mendapatkan pulang arah Clay, Sucijit beruntung untuk kabur daya tersebut. Tapi ditembakkan ada pelik kerajaan dilakukan R7, mulai maju lagi dengan adanya... ...yang memang menerima apa-apa, ditambah, dengan ada Skylar di bagian belakang, ini mengakibatkan Sucijit pun. Langsung lejab di area tersabut. Trainer Apati yang masih memiliki damage cukup besar, berhasil untuk menghilangkan Sucijit di Arabah Temulainya. Dan kali ini dominasi yang diperlihatkan dari Araki Hoshi, agak sulit untuk dibendung oleh World Legends. Dan juga ada objektif lain yang terbuka, Lord yang akan diambil oleh Araki Hoshi dan tanpa kehadiran dari Sucijit, ini sudah jelas, no contest. Tidak bakal ada contest sama sekali, terlalu beresiko. Mereka kalah begitu jauh dari sisi levelingnya. Ini dari Albra udah level 13 sendirian loh, Sucijit masih level 12 baru naik. Untuk Skylernya, udah berasa banget damagenya. Coba lah, damagenya di by Axe Albert, 20.123, paling tinggi sebenernya. Ya tapi top 3 nya juga dipegang oleh Araki Hoshi. Araki-araki semuanya. Dini ngebuat ya, ini sulit banget untuk bisa mendekati dari Skylernya. Kayaknya Skylernya yang aman di belakang, di cover dengan adanya kehadiran Clay, ada selalu juga Finn di sampingnya dia. Oke, Magic Sentry udah terlihat. Udah terspot saja pergerakan dari teman-teman Araki Hoshi, tapi yang udah terlihat juga adalah Players Gold by UBS Gold. Yap, jauh ya. Jauh. Jauh banget, clover tertinggal jauh. Untuk pemain-pemain yang lain tertinggal jauh, tapi Sucijit dilopatin patah lingga, udah langsung koningkan ini akan menjadi momentum yang sangat baik. Untuk Araki Hoshi, mereka punya Lord, mereka siap menabrak. 2-0 di depan mata, akankah menjadi distributor telur lagi? Waduh, ini berbahaya banget karena di saat Sucijit hilang, Lordnya juga berjalan di arah matem lain. Udah mulai coba untuk dikawal R7, mencoba untuk memberikan adanya badan, untuk bisa men-defense juga dan Falling Star Moon terkena kepada seorang Cryt, tapi memang mereka masih bisa mundur juga. Nih sekarang, gak ada yang bener-bener bisa nge-burst damage-nya untuk bisa menghancurkan pemain Araki Hoshi. Contohnya Smeralda sendirian aja deh. Smeralda sendirian, pastinya agak jauh bertahan dengan begitu banyak make-up yang dibagi-bagi. Tapi, dengan adanya sebuah kemampuan lewat, satu timing yang bagus dari Clay ke altarnya menyelamatkan rekan-rekannya. Itu literally perfect timing loh, timing yang pas banget tapi Pendragon diam-diam Mencoba untuk melakukan adanya split push juga menghancurkan satu inner turret di arah top lane. Tapi itu pun hal yang sudah disadari oleh teman-teman dari RRQ, mereka udah recall dari R7 dan juga Skylernya. Mencoba untuk menjalankan wave minion-nya di mana di arah top lane, udah ter-pressure. Ini hard hit dari Clover juga sebentar lagi, akan menyelesaikan itemnya. Dia concentrated energy untuk next item bagi hard hit-nya dan dia udah punya attack speed-nya. Tapi, siapa yang bakal bisa menangkap? Kembali lagi Albert. Siapa? Siapa yang bakal bisa menangkap? Mereka butuh waktu banget. Itu licin banget. Tanpa kealtar, mereka udah butuh waktu untuk bisa men-take down siapapun yang ada di sini. Apalagi? Diluar dari rock wave-nya kena ya. Apalagi ada kealtar. Tadi udah pas banget sih memang. Tapi tadi memang timing untuk pencet kealtarnya itu pas banget. Sekalinya meledak bisa hilang. Hampir ya, hampir tadi. Hampir, nyaris. Tapi memang lagi-lagi Clay yang cool. Ya udah, aduh. Pendragon yang ketangkap lagi kan gak mau dilanjutin. Terlalu jauh backup-annya. Yap, tapi Dreams yang udah mulai ketahuan juga posisinya. Bakal coba untuk mundur, bakal coba untuk dikejar lagi. Tapi diisi lain, Pendragon berhasil untuk dihilangkan juga. Zaman Fork sudah mulai dikejar, tapi kan cover. Dua player hilang dari Evolz Legend. Bakal coba dikejar, tapi Cryt kali ini dalam ancaman. Masih ada Black Shoes, tapi Karaya berlainan. Itu dia Cryt yang berhasil untuk dihilangkan. Dan tiga player dari Evolz Legend berhasil untuk di takedown. Yap. Terlihat, ada Lord Camp. Cuma, butuh kali dari shutdown yang berhasil dilakukan oleh Sutsujin. Sebuah kejutan berhasil mereka lakukan. Ada Lord, tapi tidak ada Lancelot. Yes. Tapi ada satu informasi juga dimana attribution dari Sutsujin tidak ready. Waduh, dilompatin lagi dong. Mereka kayaknya mau one strike push aja, atau mau menghabiskan satu persatu objektifnya nih. Karena ini adalah sebuah tekanan yang begitu. Itu berarti terus-terusan diberikan. Coba lihat Renner apat ini ambil dan mengkenal. Dan bahkan drift kali ini tidak sempat dalam mengeluarkan Rock Hewam. Malah langsung mengantarkan nyawanya. Di bagian depan. Ada sticker yang dikeluarkan. Ada tas-tas yang dikeluarkan Skylar. Karena menang itu bonus, tapi tas-tas di depan base nya Evolz. Itu harus. Yes, tapi Sutsujin. Kali ini sendirian aja mencoba untuk memberikan damage kepada teman-teman dari RRQ. Tapi lihat Renner apati. Itu oblukan Renner. Bahkan itu biasanya ngetank dari Renner. Karena kupingnya aja swing gitu langsung. Swing. Melhilangkan HP. Itu lewat tengah. Itu lewat doang. Oke coba lihat Skylarnya. Mendapatkan lagi semuanya. Tidak akan ada kontes yang begitu berarti. Dan mereka sekarang siap menabrak. Karena base dari Evolz. Mereka hanya tinggal menunggu bersama-sama doang. Jalan bareng aja. Bawa Lord. Hanya tinggal menunggu timing. Mereka punya Clay. Mereka punya Finn. Finn. Mereka punya Lord juga. Mereka punya Lord. Ini bakal 11 versus 5. Mereka R-nya seada-ada. Ini 11 versus 5 gak sih? Bisa jadi. Iya karena kan punya nyawa kedua juga. Yap. Dari South Altar ya. Dengan dominasi lihat 7.000. Network yang disumbuhkan di menit ke-14. Sedikit berbeda. Kali ini seperti RRQ Hoshi ingin bermain cepat. Yap. Karena ini momentum-nya mereka. Ini adalah momentum yang sangat-sangat baik sekali untuk RRQ Hoshi. Mereka hanya tinggal bermain cepat doang. Mereka memanfaatin momentum semuanya. Evolz kalah dari tiap landing. One strike post ini bisa saja terjadi. Tapi kita lihat. Pertahanan dari Evolz Legends akan seperti apakan kah? Mereka sanggup. Untuk bisa menahan. Karena Lord-nya sudah mulai bergerak. R7 belum mau lopak ke bagian depan. Clay-nya. Tapi ada satu lagi. Bestar yang sudah dihancurkan di bagian atas. Webmino-nya sudah langsung dihabis. Bisa begitu saja. Lapan kali keluarkan. Lord-nya sudah mulai. Tapi coba lihat base-nya. Bez-nya sedikit lagi di bagian kali ini. Mereka tidak akan pulau untuk Skylar. Dan Bez-nya. Dan Bez-nya. Ini adalah acara baru. Dimana Evolz Legends tidak akan berhasil. Evolz Legends tidak akan ada di babak play-off.